Intro Halo, nama saya I.B.D. Madi Surya Dharma Saya seorang seniman dari Bali Dulu saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Jurusan Seni Rupa Kulukis Begini ya, saya sebenarnya suka melukis itu sudah dari TK Dan sudah memiliki cita-cita ketika TK dulu Taman kanak-kanak Saya mau kuliah di Isi Yogyakarta Nah, waktu itu orang tua saya kan dekat posnya sama kulukis maestronya Bali Itu Bapak Madi Wianta Nah, dari sanalah saya sering diceritakan tentang seorang seniman Yang sangat terkenal dan beliau sudah harap akum Dan beliau adalah salah satu tokoh seniman kontemporer Indonesia Dari sana saya terinspirasi bahwa ini menjadi seorang seniman itu sangat menarik ya Akhirnya ketika TK saya kelas 1 kelas 2 SD itu sering menukis Dan dari TK ada sering menukis dan akhirnya ikut beberapa perlombaan waktu itu Kita di SMP Saya ikut beberapa perlombaan seni kis Kebetulan waktu itu ada di Pesta Kesenean Bali Saya juara 1 Terus, apa namanya? Porseni, kan ada Porseni di SMP itu Saya di Bali juara 1 dan tingkat nasional saya juara 2 Tingkat nasional dan akhirnya saya memutuskan sekolah di sekolah menengah seni rupa Sekarang namanya SMP Negeri 3 Sukawati Jurusan seni rukis Dan waktu itu juga saya ikut beberapa pameran Akhirnya sempat diundang pameran di Jepang waktu itu Dan kisah saya sempat dipamerkan di sana Waktu sekolah menengah seni rupa di SMP Negeri 1 Sukawati Terus, saya akhirnya melanjutkan sesuai dengan cita-cita dulu Saya waktu TK, saya ingin kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta Akhirnya saya kuliah, menutuskan kuliah di isi Yogyakarta Jurusan seni rupa Nah, waktu kuliah Saya banyak mendapat ilmu di sana dengan pergaulan di sana Terus, akhirnya Kan kita di kuliah juga ada lomba-lomba lukis itu Dan akhirnya sempat saya dapat seni lukis cat air terbaik Dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta Dan terus ada perombaan seni rupa Waktu itu salah satu namanya itu Young Arrow Itu tentang mencari bibit seniman Di Indonesia saya mendapat kategori 40 seniman terdepan Yang menjadi Young Arrow itu dipamerkan di Yogyakarta Gallery Dan akhirnya waktu kuliah itu banyak pelajaran banyak dapat bagaimana kita membuat konsep untuk seni itu Bagaimana kita merealiasikan konsep kelukisan Dan akhirnya ketika saya lulus Saya juga diundang di beberapa negara mengikuti pameran seni rupa Dan juga melakukan pertunjukan seni, seni performant art seperti yang saya lakukan di dunia satria Konsep saya bagaimana saya mendapat ide berkesennya itu saya melihat apa ya Membaca situasi apa yang nge-hit sekarang Isu apa yang terjadi sekarang kan kita sebagai misalnya sebagai musisi akan timbul sebagai musik Itu kan penyair akan menjadi sebuah karya sastra atau menjadi jenalis Atau menjadi puisi kalau saya berlukis bisa menjadi lukisan Nah lukisan-lukisan saya ini kan banyak temanya tentang buah-buahan Karena saya hidup di lingkungan pertanian di daerah Tabanan Yang sangat ya subur daerahnya daerah Senanan Penebel di Tabanan itu Nah waktu kecil sebenarnya saya kenapa saya memilih kuah-kuahan Karena itu sebagai metafor untuk mengungkapkan ide ekspresi berkesennya Karena waktu kecil saya sempat kerja di pasar menjaga timbangan cabai, kuah-kuahan Itu kan selalu ditimbang di timbangan saya kerja di sana Nah warna itu kan menarik gitu Warna-warna itulah tumpul akhirnya menjadikan sebuah metafor untuk membuat gagasan seni gitu Dan begitu juga dengan karya-karya performer art itu Kayak kemarin saya merespon isu tentang COVID-19 Nah isu itu saya melakukan riset juga tentang sejarah virus Dan akhirnya saya menemukan sejarah virus ditemukan di dunia itu Dari tahun 1200 sebelum masehi Udah ada virus Dan saya makanya saya print di lemar-lemaran kertas itu Saya apa namanya Bagikan di kolam renang itu mengangkat Tentang kisah pendada bako Pendada bako itu kan menarik banget Tentang bagaimana itu sebenarnya seorang pendeta yang membohongi ikan Agar akhirnya cuma dimakan ikan itu Tapi itu kalau kita melihatnya di lebih universal Bagaimana ilmu pengetahuan sendiri bisa dipakai untuk membohongi seorang Atau menjurumuskan seseorang dengan intelektualitas Makanya bagi saya di jaman COVID-19 ini cerita rakyat itu penting kita ekspos lagi Bahwa itu adalah pemikiran-pemikiran yang sangat awareness Sangat agil yukung sebagai cermit kita untuk ke depan Walaupun itu cerita tua Tapi itu kan lokal jeniusnya Yang ada di Indonesia Ya seperti itu sih Oke untuk karakteristik sih Sebenarnya saya suka warna-warna alam Apa yang ditimbunkan di alam itu selalu harmoni gitu loh Enggak itu dari warna Kalau dari mungkin interior atau eksterior itu sama mungkin pendekatannya Kalau warna alam itu selalu harmoni dengan alam itu Warna apapun yang timbul di sebuah Misalnya sebuah kebun atau hutan atau lautan Misalnya laut keharmonian warna lautan itu ada biru Ada poker dari karang-karang Kalau kegunungan ada hijau Alam itu selalu memberikan warna harmonis Apapun itu Bukan hanya warna aja ditimbunkan dari alam itu harmonis Suara pun timbul suatu adalah suara yang harmoni Kenapa saya tertarik dengan warna-warna Yang dimunculkan di alam Misalnya buah tomah merahnya itu manteng banget Enggak primer kan Warna itu enggak ada primer, sekedar dan terkir Terus hijaunya, paprika itu Itu sudah mateng banget Bukan hijau yang ya apa ya Lemon jello Bukan yang green yang bener-bener green Tapi mateng banget Kayak hijau sub-greennya itu Sudah campuran lagi warna primer Terus warna-warna wine Grip anggur itu merahnya juga ditimbunkan juga Itu mateng banget ya Nah kenapa Kalau kita melihat sesuatu Kayak buah-buah itu kan bahasa universal Dan seluruh dunia tahu Oh ini buah apel Oh ini buah paprika Oh ini buah anggur Jadi kalau kita mau apa namanya Di dunia internasional ini Dengan karya-karya seni itu Biar setiap audience melihat kedekatan psikologis Kenapa saya mengambil tema-tema seperti ini gitu Ya dengan buah-buahan juga sebagai metafor Bahkan buah pun Dalam beberapa keagamaan Seperti andam dan awam Terus 10 buah dipakai Buah apel Begitu juga di ritual-ritual keagamaan di Bali kan Buah-buahan banyak dipakai Selalu ada dan bentuknya yang gula Atau repetisi-repetisi itu Ya apa namanya Itu bagian dari refleksi hidup Kita itu seperti repetisi Bangun bagi Makan Lakukan aktivitas Judul Semuanya dan akhirnya Menjadi bentuk sederhana Menjadi bulan-bulan seperti ini Kayak itu kan Jadi kan saya cuma mengambil begini ya Dan beberapa judul pun kayak Beberapa lukisan Disini ada judulnya Kayak yang disini Ini out of the box Ya itu kan Berpikir Lain dengan situasi COVID ini Banyak orang berpikir yang ngakit Saya ingin Berpikir positif dengan suasana ini Seperti itu Ya Jadi biar ada kedekatan psikologis saja Untuk orang Kalau kita menggambar mungkin Bentuk Apa Tokoh kewayangan kan Di setiap negara Enggak bisa Enggak paham nih Tokoh apa Misalnya orang yang gak paham tentang Tonton kartun Apa yang Animasi Atau anime-anime itu Di bawah kebudayaan Tokoh siapa sih Tapi kalau ini dibuat Oh I know That's painting is for Apple Apa gitu kan Ini emang Paper Jadi seperti itu sih Kenapa saya Untuk semantara sih Ini kan terus Seiring berjalannya waktu Ini akan Selalu mengalami perubahan Ini kan lupisan ini Metodenya kan Kalau disebut Gaya sih Gaya lupisan modern Bukan tradisional Gaya modern ini Banyak Memakai cat-cat Cat minyak Ini kan saya pakai Cat windsor Secara Metode Dan tekniknya Kita tarik Kanpas Pemilihan kanpas Bagaimana kita Memilih kanpas Untuk pas Terus Bagaimana Kehalusan kanpas Jadi Pertama Kita membuat Skate dulu Mengkomposisikan Objek Ya Komposisikan objek Lalu Kita lukis dengan Secara teknik Ya Ya Ada Kalau secara teknik Disebut Ada teknik Of hard way Atau ala prima Langsung jadi Ada disebut Transparan Tapi disini Kebanyakan teknik Of hard way Atau ala prima Yang langsung jadi waktu itu Ketika kan Dari cat minyak Dari basah sampai kering Itu bisa satu hari Biar jadi satu hari Itu Tiga hari lah Kalau gaya Ini sih semi realis Sebenarnya Semi realis Kalau kita Dari dekat Masih keliatan kasar Tapi lagi jauh Udah Keliatan bentuknya Lebih seneng Semi realis Karena keliatan tekstur Warnanya Jadi akan Apa namanya Dari Bentuknya Tekstur itu Itu kan juga Artistik banget ya Kalau terlalu halus Bagi saya Juga Enggak Suka banget Karena Kayak lukisan itu lah kan Kayak misalnya Lintilnya sedikit-sedikit aja Itu Kalau dari jauh Lihatkan lebih Bentuk Tapi dekat Akan gak keliatan Jadi ada permainan Mata Untuk melihatnya juga Oke Saya sih Kalau baca Saya suka Isu-isu global Misalnya Isu lingkungan Ada satu lukisan saya Judulnya Bu Green Yang Bu Green Nah Dari baca Dari melihat Medas sosial Dari pergaulan Dari apa Isu-isu sosial Yang ada aja Kita coba Ngerespon dengan lukisan Entah dengan Korpor 1A gitu Nah misalnya Tentang isu lingkungan Gimana kita Melihat korupsi udara Sekarang Jadi Gimana Seorang seniman juga Merespon ini Peduli terhadap lingkungan Ya Kalau kita seniman Kita memakainya Masa rupa Pake lukisan Ya Berbicara tentang Book Green Itu Misalnya Kayak kemarin Laut kita Dengan Di bulan Desember Ini kan banyak Sampah nih Kiriman sampah plastik Ya gitu kan Nah disanalah mulai Ada lukisan ini Akhirnya Bikin Ya bagaimana Sampah plastik Yang 500 tahun Tetap menjadi Sampah Kalau kita Enggak peduli Kalau kita Enggak bicara Bareng-bareng ini Dari semua elemen Entah Apa Artipis Entah Ahli lingkungan Seniman Entah Ekonom Ya saya Sebagai seniman Saya bicara dengan Lingkungan Dengan Kisah Ya jadi Dengan banyak Baca itu Akhirnya Menimbulkan Indik Kita Yang memotivasi Akhirnya Ketika kuliah itu Ada Suatu Apa nambahnya Istilah Di bahasa Jawa Kan ada Kurib Mampir Mombing Hidup itu Datang ke dunia ini Hanya untuk Minum makan Jadi kan Enggak Enggak bermanfaat Kalau kita membuat Sesuatu karya Itu akan menjadi legasi Misalnya Seorang designer Misalnya Komposter Yang terkenal Itu kan Dia membuat sesuatu Itu kan Menjadi legasi Seandainya Akhirnya Para designer itu Meninggal Kayak Banyak designer Yang dari Beberapa negara Yang akhirnya Menimbulkan Apa Genre-genre Kayak Bauhaus Di Jerman Itu yang Akhirnya mendapat Membuat Desain rumah Desain porsi Itu kan Itu membuat Dia menjadi legasi Orang-orang Itu Jadi kalau kayak Saya berkarya Saya itu Bukan hanya Datang ke dunia ini Hanya untuk makan Dan mengartiskan waktu Disini Tapi kalau kita Membuat karya Ada hal yang kita tinggalkan Ada Nilai budaya Ada pemikiran Yang kita Legasikan Disini Kayak penulis Dia menuliskan bukunya Kayak contohlah Tentang Tentang Kisah Ramayana Mahabrata Sampai sekarang pun Bisa Enak Dibaca Agak Bagawan kita Yang udah umurnya 5000 tahun Kalau kita membuat konsep Tentu Banyak kita melakukan research Tapi jangan terjebak Dengan itu Karena Terkadang Main-main pun Bisa menghasilkan konsep Misalkan Kamar Pencil Main-main aja dulu Bebaskan aja dulu Pemikirannya Dari apa Jangan terpaku oleh Tekanan Jadi Ketika Bebas Dimana Nyamannya Nanti Konsep itu Bisa akan muncul dengan sendirinya Kalau kita punya konsep dulu Kita akan ditekan dengan konsep itu Kalau aku sih Nanti seiring berjalannya waktu Bisa konsep itu muncul dengan sendirinya Nah tapi Yang menarik bagi saya Si desainer itu Kata-katanya Jako Poster Dia kan seorang desainer Kenal Dalam bukunya Dia ada tulisan Begini Jadi Best is always different But different is not always best Jadi Membuat desain itu Berbeda itu Pasti akan menarik Tapi yang berbeda itu Belum tentu yang menarik Ya Seperti itu Akhirnya Bisa mungkin Sering Sering ngobrol Sering tanya Sering buka-buka Bebaskan diri Berpikir Tidak Main-stream Tapi jangan terjebak dengan Tradisional Biasakan Ngambil model itu Dipuat dengan Kedekatan zaman sekarang Ya Representasi Tradisional Dengan modern Dan itu akan menjadi Kalau menurutku Kalau menjadi desainer Itu akan menjadi nilai tawar baru Karena satu-satunya Kita punya di Indonesia Itu kekayaan Hintlektual yang kita punya Kalau kita meniru Di barat Itu bisa Tapi itu akan selalu menjadi Evigone gitu Menurutku sih Coba aja akar 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 budaya kita Misalnya kayak Desainernya Desain Perak Lelada kursi dulu Sempat jadi Desainer Perak Di Suwarti Dia kan Ambil Budaya Nusantara Tapi pamerkan Di Internasional Itu Pasti The only one Desain itu Beda dengan Louis Vuitton Beda dengan Vcc Beda dengan Macem-macemnya Itu Tapi bisa kita Membranding secara Baru lagi Jangan menganggap itu Tradisional Tapi Itu akar-akar yang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.